Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak soli dan soliha Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Yes, yes, oke Nah hari ini kita akan belajar Muatan pelajaran PPKN Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan Tema 2C, subtema 1 Sebelum belajar kita baca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Anak-anakku yang baik, mari kita mulai belajar Muatan pelajaran PPKN Tema 2C, tugasku sehari-hari Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah Materi pembelajaran 2 hingga 5 Tujuan pembelajaran Setelah menyimak penjelasan materi dari guru Peserta didik dapat 1. Mengetahui pembagian tugas kakak dan adik 2. Menentukan sikap terbaik saat mengetahui orang tua sedang sibuk 3. Mengetahui sikap yang sesuai dengan sila kedua saat di meja makan bersama keluarga 4. Mengetahui persamaan hak laki-laki dan perempuan Anak-anakku sayang, ini adalah foto keluarga Ino Masih ingat ya keluarga Ino Ada ayah, ada ibu, Ino, dan Arin Keluarga Ino selalu saling membantu ketika mengerjakan tugas sehari-hari di rumah Apa saja ya tugas yang dikerjakan oleh ayah, oleh ibu, Ino, dan Arin Nah, mari kita lihat gambarnya bersama-sama Pada gambar, ada ayah sedang mencuci mobil Karena ayah sedang sibuk mencuci mobil, Ino membantu Kemudian, ada gambar ibu sedang mencuci piring Arin juga membantu ibu mencuci piring Ibu menemani Ino belajar Dan ayah menemani Arin membaca buku Sebagai seorang kakak, Ino membantu Arin membereskan buku-bukunya Kemudian, Nina, ibu baru pulang belanja sayur dari pasar Ino dan Arin membantu ibu membawakan keranjang sayur dan buah Pada gambar, keluarga Ino sedang sarapan pagi bersama Sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang pertama Yaitu ketuhanan yang maha esah Maka sebelum makan, keluarga Ino membaca doa Ino dan Arin menunggu ayah dan ibu mengambil makanan terlebih dahulu Itu adalah aturan menghormati orang tua di meja makan Materi selanjutnya adalah persamaan hak antara laki-laki dan perempuan Anak laki-laki dan perempuan harus saling menghargai Hal ini sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang kedua Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Lambangnya adalah rantai Contohnya, Arin bergabung dalam tim sepak bola sekolah Walaupun Arin anak perempuan Tetapi Arin tetap bekerja sama dalam tim sepak bola Semuanya saling membantu Kemudian Arin dan Ino juga bermain bersama dengan teman-teman yang lainnya Alhamdulillah Hirobil Alamin Materi pembelajaran kita hari ini selesai Simpulan yang kita bisa dapatkan bersama Yaitu kita jadi mengetahui bagaimana pembagian tugas antara kakak dan adik Juga bagaimana bersikap ketika mengetahui orang tua kita sedang sibuk Lalu kita jadi belajar ya nak Mengetahui bagaimana menghormati dan menghargai orang tua kita Ketika sedang makan bersama di meja makan Yaitu kita harus mendahulukan ayah dan ibu untuk mengambil makanan dan sayurnya duluan Lalu kita juga jadi mengetahui Kita belajar bagaimana persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan Sesuai dengan sila kedua Pancasila Terima kasih anak sudah mendengarkan video ini Semoga bermanfaat Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.